Upp dia mental Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Garasi19 Di video kali ini Saya akan menunjukkan Bagaimana cara untuk Membuka Casing di baga SP ya Kita akan menukar casing lama ini dengan casing baru Itu bagaimana cara membukanya Langsung simak video ini aja Jangan di skip-skip Supaya tahu step by step nya Oke Langkah pertama kita buka dulu Si casing yang hitam ini Dia ada satu baut Pake obeng kembang ya Ini untuk penutup baterai Kita buka aja Selanjutnya disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Baut Yang memakai obeng Y Seperti ini Kita buka yang disini dulu Dan enam di atas sini Ini udah gak ada Jadi ada satu Dua Tiga Empat Lima Enam Pakai obeng Y Terus kita angkat aja Seperti ini Bautnya kita taruh sini aja Semuanya Terus kita jatuh Kemudian disini ada Tiga buah Baut Ini memakai obeng kembang Satu Dua Tiga Sudah terlepas Untuk bautnya Ini kita jangan langsung angkat ya Karena disini kan ada Kabel fleksibel Si LCD Jadi caranya tuh seperti ini Kita angkat perlahan aja Nah seperti ini Keliatan fleksibelnya Ini harus sangat hati-hati Agar si fleksibel gak ketarik Dan menyebabkan sobek Karena kalau sudah sobek Yaudah LCD nya itu ya rusak Jadi seperti ini Kemudian Untuk ngaitnya Atau centilannya Kita buka aja Kek ke bawah Kalau kalian gak bisa pakai jempol Kita bisa gunakan Pinset Seperti ini Tarik ke bawah aja Di kedua sisinya Nah Siap lepas sendirinya Lepas Oke Nah langkah selanjutnya Disini ada satu buah baut Kita buka Kita buka Dia pakai obeng kembang Sudah seperti ini teman-teman Sekarang Untuk membuka Casing bagian atas ya Disini saya memerlukan Minyak kuih putih Ini berguna untuk Mengangkat lem yang ada di penutup sini Karena Kalau kita paksa Ini kita buka Nanti dia sobek Karetnya ini Dan ya Sudah ada gantinya lagi Jadi untuk Lebih aman Kita menggunakan Minyak kuih putih Agar tidak sobek Jangan lupa siapin Tisu juga Kita tes-tesin lagi Sedikit-sedikit Kemudian kita gunakan Pinset lagi Cungkil aja sedikit Pelan-pelan Kita jepit Setangkat Nah Seperti ini Jadi dia tidak merusak Si karetnya ini Langsung kita Keringkan Seperti tisu Karena kalau lama Nanti dia Tidak nempel lagi Seperti ini Lakukan langkah yang sama Untuk Yang lainnya Sudah terlepas semua Karetnya teman-teman Sekarang kita membuka Lima buah baut Oke Langsung kita bongkar aja Seperti ini Terlepas Terlepas Oke Teman-teman Jika Kalian membeli casing baru Itu kan dia biasanya Paketnya itu hanya terdiri dari Casing sudah pasti Dan Kipet-kipet Maksudnya itu tombol Sama Karet seperti ini Sama karet menutup Tersidi Cuman Kalian itu Tidak Bakal dapetin Namanya Engsel Di setiap pembelian casing baru itu Tidak pernah dapet Engsel Nah jadi Engselnya ini Bakal kita ambil dari Casing yang lama ya Teman-teman Jadi ini kita Singkirkan dulu Kita ambil casing yang lama Karena Kita akan ambil si Engselnya ini Nah Ini dua buah engsel Ini agak keras ya Teman-teman Oke saya menggunakan Obeng yang Tumpul ujungnya Untuk Mengeluarkan si Engselnya ini Teman-teman Seperti ini Ini tinggal kita dorong aja Teman-teman Memang agak keras ya Atau terlepas Teman-teman Hup Dia mental Ini dia Engselnya Kembali kita singkirkan Ini kita lepas ya Penutup Engselnya Karena Tidak kita gunakan lagi Nah Yang kita dapat Dalam paketnya itu Hanya ini Teman-teman Dua buah Penutup Engselnya ini Kita pasang Seperti ini Tinggal kita pasang Kesini Caranya itu Seperti ini Disini kan dia Ada polanya ya Jadi kita Masukkan dulu Setelah polanya Seperti ini Sisi satu lagi Nah ini kan Kalau kita tekan Keras ya Teman-teman Ini kita Buka aja Penutup Seperti ini Sambil kita tekan Jadi otomatis Bakal Masuk Nah Seperti itu Di sebelah sini Masih agak keras Masih harus kita cari Selatnya Nah Sudah hampir masuk Sudah terpasang Teman-teman Oke Langkah selanjutnya Oh iya Ini juga Nggak Termasuk Dalam paket Pembelian Teman-teman Kalau teman-teman Beli casing Jadi biasanya Nggak dapat Si kacanya ini Ini saya beli lagi Maksudnya beli Dengan harga lain ya Nggak termasuk Dalam paket Si casing Karena saya ingin Mengganti Si penutup Casenya ini Dengan kaca Ini kan dia Bawaannya plastik Ini kaca Oke Kita ganti dulu Sudah terpasang Sekarang waktunya Merakit ya Teman-teman Kita masukkan Flexible nya Seperti ini Ini kita kunci dulu Teman-teman Pakai satu baut Kita pasang yang ini Di bagian Di bagian Dia tadi menggunakan Baut Agak panjang Mana yang panjang Yang ini teman-teman Obengnya plus Atau obeng kembang Sudah kencang Kemudian lanjutkan Pasang baut Sisanya Satu dua tiga empat Oke Sudah terpasang Teman-teman Selanjutnya Kita tinggal Memasang Kipet dan mesinnya Kita pasang dulu Kipetnya Sama tombol-tombolnya Oke Seperti ini Teman-teman Sekarang kita akan Pasang Si kabel Flexible nya Ini ke Mesin Atau Motherboard Ya Caranya itu Seperti ini Ini kita tarik Sedikit aja Teman-teman Seperti ini Jangan lupa Untuk kedua Sisi ini Kita buka terlebih dahulu Kemudian Kita masukkan aja Seperti ini Nah Setelah seperti ini Tahan sedikit Langsung kita kunci Di kedua Sisinya Nah Seperti ini Teman-teman Ini sudah Terkunci Lantuan aja Kita Balikkan Para sini Oke Seperti ini Teman-teman Nah Jika sudah Seperti ini Lebih baik Jangan langsung Kita pasang Baut dulu Kita cek dulu Apakah Flexible nya itu Sudah Terpasang dengan Benar atau tidak Dengan motherboard Kita ceknya Dengan Kita pasang aja Tutup ininya Kita kasih baterai Kita nyalakan Kalau ada gambarnya Bagus Sudah terpasang Dengan pas ya Nah Seperti ini Sudah Bagus ya Berarti Pemasangannya ini Sudah benar Oke Kalau gitu Langsung aja Kita pasang Baut-bautnya Teman-teman Oke Sudah terpasang Teman-teman Selanjutnya Kita pasang Penutup atas Jangan lupa juga Pasang Gesi Untuk Mengait Penutup baterai Sebelah sini Selanjutnya Kita pasang Bautnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam Baut Empat buah Baut yang besar Itu di Sisi Pinggir-pinggir Kemudian Dua lagi Di tengah Kita pasang Baterai Kemudian Penutup Baterai Oke Sudah hampir Setelah Teman-teman Kita tinggal Finishing aja Kita pasang Karat penutup LCD-nya Ada lima buah Untuk yang besar Itu kanan Kiri Di sebelah sini Paling atas Untuk yang Kecilnya Ada di tengah Dan kedua Sisi bawah Kemudian Sticker atas Ini Logo Nintendo Dan Sticker Serial number Di belakang Oke Proses Selesai Teman-teman Kurang lebih Caranya Step by step Seperti itu Semoga Dengan adanya Video ini Bisa dapat Membantu Teman-teman Dalam Yang ingin Mengganti Casingnya Itu Atau kalian Kalau memang Merasa tidak bisa Atau tidak berani Untuk berhenti Sendiri Kalian bisa hubungi Saya Kalian bisa Kontakt IG saya Di Garasi 19 Jangan lupa Juga teman-teman Di Subscribe Video ini Di komen Kalau ada Pertanyaan Kalian bisa Langsung tanyakan Oke Kalau gitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya